HUT ke-79 RI di IKN. Iya memang untuk dari peringatan HUT 17 Agustus, satu peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 di IKN merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah seperti itu ya. Dan untuk dari bagaimana masyarakat menanggapi, memang masyarakat ini ingin sekali melihat dan juga menyaksikan secara langsung bagaimana proses dari peringatan Hari Kemerdekaan yang ada di Istana Gara ini dan kalau misalnya kita melihat juga Tifal dan juga saudara kemarin dari Ketua Satgas Percepatan Pembangunan IKN juga menyebutkan bahwa untuk masyarakat umum ini ingin sekali untuk mengikuti proses dari peringatan Hari Kemerdekaan juga warga sekitar ini bangga wilayahnya bisa menjadi ibu kota negara seperti itu. Yang kita lihat memang selama ini untuk dari peringatan HUT Kemerdekaan ini dilakukan di Jakarta dan untuk pertama kalinya ini diselenggarakan di Nusantara, ibu kota Nusantara yang tahun ini untuk pertama kalinya ini ada di dalam sejarah Indonesia seperti itu. Dan masyarakat ini juga menyambut antusiasnya sangat tinggi seperti itu dan dari Ketua Satgas Percepatan Pembangunan IKN menyebutkan bahwa untuk di area di depan istana kebangsaan ada kawasan sumbu kebangsaan seperti itu area publik dan juga luas area rumput dan terbukanya ini mampu menampung sekitar 8.000 orang dan untuk dari masyarakat umum akan diundang oleh Kemenses Next secara adil dan ini ada wakil dari masyarakat umum, masyarakat sekitar IKN, masyarakat adat dan juga masyarakat pekerja konstruksi. Dan nantinya akan ada mobilitas yang disediakan oleh pemerintah yang akan melihat juga bagaimana kemeriahan dari peringatan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-79 yang akan dihasilkan pada tanggal 17 Agustus 2024 nanti. Tifal. Setelah duplikat bendera pusaka dan duplikat teks proklamasi ini tiba di IKN adakah perhelatan atau agenda khusus lain yang dilangsungkan di Ibu Kota Nusantara untuk menuju ke momen puncak 17 Agustus pekan depan ini? Mas Di. Ya, usai dari kirab duplikat bendera merah putih dan juga teks proklamasi yang dibawa dari Jakarta menuju ke IKN, Istana Negara juga akan ada nanti sidang kabinet yang akan dilaksanakan usai dari kirab ini dan juga nantinya mempersiapkan juga bagaimana untuk dari peringatan 17 Agustus tahun 2024 ini rangkaian ini tentunya memang serangkaian dari peringatan penyambutan dari peringatan hari kemerdekaan Indonesia usai dari kirab bendera dan juga teks proklamasi juga tentunya akan ada sidang kabinet yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2024 nanti, Tifal. Pemerintah ini berupaya untuk mempercepat proses penggarapan sarana-prasarana di wilayah Ibu Kota Nusantara sebelum masuk momen puncak di peringatan 79 tahun kemerdekaan negara kita, Mas Di. Yang Anda lihat setidaknya dalam beberapa waktu kebelakang ini hingga saat ini sejauh mana progres dari area IKN sampai dengan saat ini? Iya kalau untuk progres ini disebutkan dari otorita IKN dan juga dari Satgas Percepatan Pembangunan IKN memang disebutkan sudah lebih dari 90% ini kelar untuk pembangunan IKN seperti itu. Kalau kita melihat dari bagaimana kawasan dari KIPP juga ini juga sudah mulai selesai dan juga kalau misalnya kita melihat ke arah istana gitu ya istana negara yang ada di KNI ini persiapan-persiapannya sudah mulai matang seperti itu dan kalau berbicara bagaimana untuk dari istana sendiri persiapannya sudah di atas 95% kalau untuk dari lokasi atau dari tempat yang akan diaksanakan upacara dari lapangan upacara tadi kami pantau ini juga sudah selesai untuk sudah mulai pengecekan finalisasi seperti itu yang ini bisa digunakan dan siap untuk digunakan pada upacara pada tanggal 17 Agustus 2024 nanti. Oke dan saya yakin saat Anda menuju ke IKN ada tantangan-tantangan yang akan dihadapi nantinya oleh para tamu undangan yang bakal diajak ikut serta dalam upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada Sabtu pekan depan Mas Nih mungkin Anda juga sambil bisa menceritakan apa tantangan yang dihadapi oleh Anda pribadi saat Anda bergerak dari Bandara Sepinggan menuju ke IKN terutama untuk akses jalannya begitu bisa Anda cerita lebih lanjut? Iya kalau misalnya untuk dari bagaimana kami dari Bandara Sepinggan itu menuju ke kawasan IKN tentunya untuk dari masyarakat yang ingin ke IKN belum bisa menggunakan tol fungsional yang barusan ini digunakan oleh Kira Benderai Meruputi dan juga teks proklamasi untuk dari tol fungsional ini hanya boleh digunakan untuk VVIP tadi juga sudah saya jelaskan bagaimana untuk rute dari Bandara Sepinggan menuju Istana Negara ini menggunakan tol fungsional masuk di wilayah Manggar lalu ke Karangjoang arah Karyangau masuk ke tol 3A, 3B dan juga 5A nanti akan sampai di Pulau Balang nanti akan melewati jembatan Pulau Balang dan langsung ke Simpang Riko masuk ke KIPP dan juga Istana Negara di Ibu Kota Nusantara karena tampaknya sesaat lagi bendera atau duplikat bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi akan segera dikeluarkan dan akan disimpan di Istana Negara atau di Istana IKN untuk selanjutnya menunggu momen menuju ke upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2024 tadi juga sudah sempat disampaikan oleh Mas Nirahmawati dalam laporannya bahwa dua duplikat ini didatangkan langsung dari Jakarta dari Monumen Nasional Jakarta Pusat kemudian diarak oleh iring-iringan dan juga kirap dengan segala macam rupa begitu menuju ke landasan udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur barulah kemudian dua duplikat benda ini baik itu duplikat bendera merah putih dan juga duplikat teks proklamasi ini dibawa menuju ke Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Kalimantan dan ini dibawa oleh anggota Purna Paski Braka pasukan pengibar bendera pusaka tahun 2023 nah setibanya di Bandara Sepinggan bendera dan teks proklamasi ini dibawa ke Istana Negara di IKN dan kembali juga dibawa oleh dua anggota Purna Paski Braka yang bertugas untuk membawa duplikat bendera merah putih adalah Purna Paski Braka asal Banten Naila Aulita Alkobro Sinapoy dan Lili Wenda dari anggota Purna Paski Braka asal Papua Pegunungan membawa duplikat teks proklamasi nantinya kedua benda ini akan dibawa menuju ke momen puncak momen upacara 17 Agustus 2024 saat kita bangsa Indonesia memperingati 79 tahun kemerdekaan negara kita